Farid Zanzabil Al-Ayubi Relawan Mersi tiba di tanah air melalui Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tanggrang, Rabu Dinihari. Rekan sesama Relawan Mersi dan keluarga menyambut kedatangan Farid di bandara. Bahkan Ibu Ndafari terkuasa menahan tangis saat mengetahui anaknya tiba dengan selamat. Farid Zanzabil Al-Ayubi sudah 4 tahun tinggal di Gaza dan menjadi Relawan Mersi di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Farid juga merupakan mahasiswa di Universitas Islam Gaza. Farid bersama dua rekan Relawan lain sempat bertahan di Rumah Sakit Indonesia. Namun setelah Rumah Sakit tak lagi beroperasi akibat kekurangan peralatan medis dan gempuran terus-menerus dari tentara Israel, Farid memutuskan untuk kembali ke tanah air. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap di Rumah Sakit dan membantu Rumah Sakit sampai akhir kita dievakuasi ke selatan. Cuman tindakan itu mereka akan menyerang di sekitar selatan di tempat musik kami. Pihak dari Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa untuk mengevakuasi Farid dari wilayah konflik harus melewati diplomasi yang sulit, serta proses yang panjang. Prosesnya rumit ini ya, karena memang pasca ceasefire itu konsentrasi pintu rafa itu untuk masuk, bawa bantuan asing masuk. Dan sehingga untuk orang yang keluar ini agak dibatasi. Sampai saat ini pihak Kementerian Luar Negeri masih terus melakukan komunikasi dengan dua relawan Mersi yang berada di Gaza yaitu Reza dan Fikri. Tim Liputan, CNN Indonesia